Halo, selamat malam guys ketemu lagi di acara ratkot show, show, show untuk kali ini aku mau mukbang sayur sop yang aku masak sendiri ya jadi ini dia mukbangnya sayur sop ya kalau kemarin kita mukbang sop gue yang aku buat sendiri sekarang ini sayur sop ya, kita harus mengingat kesehatan apalagi tengah-tengah masa pandemi seperti ini dengan banyak memakan sayur dan buah guys, gitu nah untuk sekarang ini aku mukbangnya gak mau pakai musik karena kemarin kena copyright ada yang style musik, lagu siapa tuh gak tau ini dia, yang aku makan sehari-hari nih, gini guys, aku kalau udah malam aku suka makan sayur sop seperti ini itu di dalamnya ada jagung wortzel untuk mata sehat yang apalagi yang punya matamins terus ada ini namanya telur puyuh ya guys terus ada sayur sop ya ini namanya sop, sorry terus ada bayam ada yang namanya bayam malam guys, udah malam banget ya aku dari tadi udah warawiri kesana kemarin ke depok ya ya malam lah anak muda ada bisnis gitu kan nah sekarang kita nikmati hasil masakan aku ya bismillahirrahmanirrahim ini dia sop ala ala koki enak banget gak? next kamu harus nyo bayam ini terus ada telur puyuh sama bayam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi selesap itu harus ada yang namanya jagung guys tanpa jagung kurang sedap ini jagung ini kasetnya banyak selamat menikmati jadi hari ini gue lagi kesel banget ada artis yang ngerendahin seorang pedagang buku akhir-akhir ketua umur 70 tahun dan dia itu dagang buku-buku agama islam dia cuma minta bukunya itu dibeli malah dia direndahin dikata-kata yang pengemis dijadiin konten dan di-share sampai satu ini saya tahu untungnya ada tim yang langsung cepat memburu-memburu si kakek tersebut dan melakukan klarifikasi bahwa dia buat apa namanya tapi dia juga tukang buku jujur gue keren banget gue merasa kalau itu yang terjadi sama bapak gue sendiri bagaimana apalagi dia punya anak cucu dan anak-anaknya malu nah jadi inget buat kalian semua ya guys apalagi anak muda jangan pernah menendahkan kakek-kakek tua ibu-ibu tua kalau seenggaknya kamu sudah bisa membantu dan tidak membantu yaudah yaudah bilang maaf apalagi direklam dijadiin konten itu gak ada otak namanya gak ada ahlak betul ngaduin gak gitu banget seperti itu guys tetap kesan dan amanah dari saya harus kalian ambil yang kalian bisa petik sekarang kita nikmatin lagi ini sayur puyuh ini tulor puyuh ya tulor puyuh itu kasetnya banyak pertama proteinnya tinggi itu kedua buat kecerdasan otak itu kaset kita makan tuar puyuh itu aja dulu ya dari saya guys aku mau ngabisin dulu ya ini ada tiga jagung aku harus habis ya kalian sihat terus jangan lupa tiap hari makan sayur dan buah jaga stamina di tengah-tengah pandemi ini yang kita gak tau kapan berakhirnya dan sebentar lagi ada vaksin ketiga saya terus buat kalian dadah babsku thank you like, comment, surf, grab, and share jangan lupa subscribe, like, share, and subscribe like, share, and subscribe to the channel